Assalamualaikum, hi guys welcome back to my youtube channel apa kabar kalian semuanya? bikin what's in my bag dengan top pick yang lagi aku pake di beberapa kesempatan kali ini, karena sekarang ini aku tuh lebih seneng pake tas yang gede-gede sekalipun yang kecil juga paling, tapi yang muatnya gede gitu loh guys, jadi kalian yang bermampir jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, follow instagram aku, yaudi, langsung takut videonya ini banget kalau suaranya gak terlalu besar karena aku bikin malem-malem pas anak aku tidur susah banget buat dapetin waktu untuk bikin konten, apalagi nge-review produk-produk dia, komen maaf banget kalau misalkan banyak produk yang telat yang aku review oke guys, aku pake tas ini dia, ini thought bag ini brand kayak gini gitu tuh bahannya ini cantelan biasa lah ya sekarang harus punya sanitizer jadi harus dicantel terus ini random banget karena tas aku ini emang lagi berantakan, jadi mohon maaf kalau misalkan tidak tertata jadi ini kita buka dulu ini sebelum aku kasih tau ini tasnya kayak gini selain tasnya itu aduh ngos-ngosan bun tasnya itu udah resleting ya tuh tapi ada magnetnya juga tuh ini resletingnya eh ini magnetnya disini resletingnya magnetnya ada dua ya, terus resletingnya di tengah-tengah tuh udah udah bantakan sekali tuh bantakan sekali guys jadi kita buka dari ini sayap yang apa nih sisi yang terakhir nih gak ada apa-apa bener-bener kosong kosong, kosong kosong ya guys nah ini tuh juga gak ada apa-apa tapi kadang-kadang kalo parkir aku suka selesai disini karena gampang gitu lah nyarinya sekarang aku mau ke sisi yang tengah dulu jadi ada bagian side yang kayak apa sih namanya kayak saku-saku gitu dua biji dan sini ada resleting juga tuh super gede dalemnya kalau dia buka gede banget gede banget bagus banget kacamata aku bawa kacamata karena kacamata ini aku minus dan ini aku pakai softline jadi wajib banget aku menggunakan kacamata bawa di tempatnya tempatnya aku beli di DIY 11 ribu lucu banget ya background spray yang yuri minyak kayak putih nene-nene banget jadi harus bawa dari what's in my background yang pertama sampai sekarang kayaknya aku selalu bongnya kayak putih eh enak banget air softline kecil karena kalo yang gede gak muat jadi yang kecil aku bawa di tas aku dimis dari The Body Shop wanginya aku banget pokoknya aku suka banget wangi yang seperti ini kalo kalian tipe yang vanila-vanila gitu nih aku suka banget wangi-wangi lembut kayak gini dari dulu pokoknya dulu aku pakai yang roll yang soft itu lembut juga hampir ke vanila-vanilaan jadi pokoknya yang kayak gini-gini itu aku suka banget misalnya kalo misalkan aku perkeba di misty kerudung terus gak terlalu nyetak gitu loh guys gak kayak membekas udah gitu jadi wangi wangi banget beneran kalo misalkan kita kena matahari itu tuh kadang-kadang kalo pake bukerudung suka kayak yang kadang-kadang bu matahari jadi kalo misalkan pake ini langsung kayak seger lagi nyantrang lagi gitu guys sebenernya ini aku isinya sampah ini isinya duit ada yang gak dimasukin bener-bener nyampe banget handphone yang satu lagi handphone aku yang satu lagi aku pake aku ngerekamnya pake handphone terus ada pixie make it glow cushion nih aku suka banget pake ini dan ini aku cuman pake ini duit lagi duit 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 dua ribu recean hmm hmm sok belanja janji jiwa sumpah ini aku kalo janji jiwa sehari gak minum kayak candu bener guys gimana ini aku harus bener-bener minum kopi janji jiwa suka banget beneran strok lagi duit lagi guys banyak duit disini harta karun tuh becen sweet strok 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 sumpah sampah semua isinya bekas bekas swab terus kartu berobatan aku terkasu ryono wibowo SPA terus dompet hehehe nah aku ini kan dari kemarin pake dompet selalu yang gede-gede nah sekarang aku kayak lebih kayak menghimat tempat gitu guys karena aku pake dompet yang gede-gede kayak gitu aku selalu banyaknya tuh sampah kertas-kertasan kayak gitu loh jadi kayak udah aku pake dompet yang kecil kayak gini ini kayak cuman isinya cuma bisa buat ATM-ATM doang kartu-kartu ya kartu sama foto terus ini ada selah ada selah ada selah selah kartu sama duit sih tuh aku pernah ada duit disini jadi keluar semua duitnya sama disini juga sebenernya ada selah juga sih udah selah juga coba nggak ada kosong semua makanya kalo misalnya pake dompet yang gede-gede kayak yang udahlah yang kecil aja kayak gini ini dompet yang muat di tas keundangan aku sebenernya kayak aman aja gitu kalo misalkan pake dompet kecil kayak gini ini dompet yang muat di tas keundangan aku lagi sih orang keundangan lagi ha lanjut tas makeup ya ini tas makeup aku brand Merce 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 ya Merce dengan brand Merce super luar bagus banget tuh isinya kita ambil wardah alis tuh alis wardah terus ini untuk ngebingkai make over brow styler ya ad finer gak ngerti dia pokoknya aku beli ini gak jelas ya aku beli aja ngayal belum mata murah 6.000 lagi alis dan aku harus nge ngerapin alis bawahnya ini aku harus taro di ininya satu aja karena misalkan gaip pake akan mengotori sela-sela bagian di dalam kotak makeup ini screen alpha skin bagus banget terus Garnier serum all perfect terus all perfect yang kecil lagi kosong 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 udah itu aja jadi gak ada skincare disini ini sebenernya cuma makeup karena aku kalo skincare nya udah pasti malem dan gak pernah dibawa mana-mana sekarang yang pentingnya sekarang kuncinya adalah aku selalu bawa transkrip ke bawah yang lain-lain kotak makeup merce ini harganya 45 ribu kalo misalkan kalian order kalian bisa klik di bawah di description box aku ini kan kotor nih kayak di lapaknya tersubah saya itu ilang sebenernya guys terus fix ini kita masukin kadang-kadang kita tuh kalo abis makeup suka kayak gak gak dimasukin lagi kayak ini muat ya yes abis nih itu masih ada receh doang abis tapi bener-bener yang kalo misalkan disini disini ada receh guys belum mata biglow yang aku pake ini sekarang terus apa lagi gak ada lagi guys udah udah abis disini tuh receh tapi emang aku bisa aku kasih tau ini tas bagus banget enak di handle di bagu tuh enak enak banget semua di handle di bagu tuh enak banget tuh enak banget pokoknya enak banget ya makanya tuh aku suka banget pake ini aku rapikin dulu oke guys ini dia udah selesai videonya udah-bener bagus banget kan isinya gede, terus kuat juga terus strap ini handlenya tuh juga gak panjang, gak pendek jadi kayak enak banget di penteng atau di handle di pundak atau di bahu, bener-bener yang kalian harus banget beli tote bag ini dari hasil pake sini, bener-bener bagus terus dari kakinya juga kalo misalkan kalian taro tuh dia gak pretak, pretak, pretak gitu, enggak dia langsung get gagah guys kalo ditaro oke guys, itu aja videonya mohon maaf kalo misalkan banyak kesalahan next time aku akan bikin what's in my bag pake tas kondangan aku mereka yang tau juga dan juga aku akan bikin what's in my bag kalo misalkan aku lagi pergi sama anak aku pake tas apa-apa aja gitu guys jadi nanti mungkin ya kalo misalkan aku lagi pergi dan itu tas lagi belum dibongkar-bongkar atau besoknya mau pergi gitu guys udah aku siapkan aku akan kasih tau atau nantinya oke lah aku akan bikin what's in my bag tas anak aku kalo misalkan aku lagi pergi karena kita pake tas yang berbeda pokoknya intinya kalo misalkan anak lagi pergi jauh pasti anaknya yang pake tas paling besar gitu ya guys dan ibunya paling sling bag yang sebenernya sih emang yang muat aja sih yang semuanya mampir ke youtube channel aku yang lainnya konten-konten yang lainnya dan juga tungguin video selain ini buat ibu-ibu karena aku akan sharing embasi anak aku yang anak aku yaitu yang alergi itu guys langsung setelah video ini terima kasih jangan lupa follow instagram aku via awli dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye